Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel kedai rasa Wah kali ini saya ingin memasak ya memasak bukan memasak sih ya ini lebih ke arah iyalah memasak kepala kambing sambal kucur wah ini orang pasti pengen tahu nih sambal kucur itu seperti apa sih ini masakan khas serbun sebenarnya sih nah biasanya orang itu kalau mengolah kepala kambing itu kalau enggak dibakar diolah menjadi gulai atau bumbu-bumbu baladu segala macam atau sop kepala kambing atau ada yang juga soto kepala kambing terus ada juga yang kepala kambing cocok sama kecap seperti itu kan banyaklah ragamnya nah ini seperti ini nih kepala kambingnya kambing mudah banget ya wah kepala kambing mudah banget ini nah ya seperti ini tuh nah ini kita mau masak dengan menggunakan sambal kucur jadi seperti apa mudah banget teman-teman ini khas banget nih khas serbun jadi yang pertama bumbunya itu adalah cabai ya sebanyak ini enggak papa tuh kacangnya dua seperti ini terus ada apa namanya asam ya asam mentah juga boleh asam maksudnya eh asam yang dari pohonnya langsung juga boleh ya kayak ini juga boleh terus nanti ada gula nanti gula secukupnya menyedap rasa sama garam ya nanti kita bikin sambalnya seperti apa sambal kucurnya Oke ya Nah nanti kita gunakan kepala kambingnya ini separuh aja lah soalnya nggak bakal habis sih Cuma dimakan berdua sekali makan gitu ya biar enak nah langsung saja kita bikin sambal kucurnya karena ini udah matang nih temen-temen tadi udah di rebus ya udah rebus udah bener-bener empuk banget ini tuh berarti kita tinggal sambal kucurnya aja yang dibikin yuk mari kita bikin nah langsung saja temen-temen ini udah kasih saya tadi udah potong gulanya ada gulanya gitu ya ya ada asamnya kita langsung taruh sini aja ya nanti langsung kita ulek wah tuh ulek aja nih tuh wah keren mantap tuh jadi luar biasa ini ya wah keren ini kepala kambingnya nggak begitu kelihatin aja deh jadi sini kita kasih garam sama pecin coba garam jangan banyak-banyak nah segitanya dulu nanti gampang nambah katakan sorry temen-temen ya Oh takar aja biasanya kayak gini sih nanti kalau kurang kita tambahin kan ada isip-icipnya nah baru dari kita ulak temen-temen ya yo mari kita ulak kita ulak temen-temen yang mungkin juga tuh banget oke ya teman-teman ini sudah dikasih air ya tadi tuh ini gapapa kalau misi tau di sini gapapa nih wah bakal mantep nih ya ya kasih kecap sini kecamnya kecapnya wuih mantep aduk nah teman-teman ini sambal kucurnya sudah jadi ya tuh wah mantep banget ini sambalnya nanti kepala kambingnya kita belah dua yang satunya kita pisahin nanti yang satu kita makan nah nanti cara penjajian seperti apa yuk mari kita sama-sama ikuti bagaimana cara penjajiannya dan rasanya seperti apa yuk mari oke eh kepala kambingnya kita belah dua dulu dan kita ambil sebagian ya oke langsung di ini aja nah lidah aja bawa aja nah yang sebelah sih gimana nih kita mau di ini kita belah sini ya udah yang ini dipisahin dan diambil oke yang ini bisa ini bisa oke nah ini ada wadahnya lagi teman-teman ini kepala kambingnya kayak gini ya separoh tuh wah keren nih jadi cara penjajiannya kayak gini teman-teman tuh nah seperti ini atau pengen seperti ini juga bisa nih tapi bagusnya enaknya kayak gini nih tuh ya langsung kita kucurin teman-teman disini nih wah mantep nih kita kucurin kucur wihih kucur lagi teman wihih mantep ya oke pokoknya luar biasa nih mantep banget pokoknya lah sampingnya kita kasih juga sama disini tuh ini tuh kayak bisa lah kalau buat ide bisnis ya gampang yang penting nanti sambalnya aja deh mantep merasanya teman-teman tuh wah nanti masalah udah satu tiga aja ya tinggal selera ya wah mantep banget kepala kambing sampel kucur kasir bon wah luar biasa ini gak ada duanya nih belum ada yang seperti ini tuh kecuali kami ya disini tuh keren ya jadi gak nampak apa namanya gak nampak kepala kambingnya kayak gini oke 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 langsung kita coba rasanya seperti apa ya tentunya dengan pakai nasi gitu ya iya balik kita coba silah oke teman-teman kedai rasa dimanapun kalian berada ini dia ini dia kepala kambing sambal kucurnya udah jadi jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman luar biasa mantep ya kalau kita balik kayak gini nih tuh wiii keren ya nampaknya sih biasa aja nih kalau dimakan luar biasa nih tuh kayak gini ya mantep banget kita coba aja nanti rasanya seperti apa ya oh nanti ya sekarang oke siap nah ini ada otaknya teman-teman wah saya pas juga di otak tapi kita mau lidah aja dulu wiii luar biasa nih teman-teman kita lidahnya ini sambal kucurnya semuanya rohon hem ma'lumah tarik lanak prima razak lanak benar nasinya pulen lagi teman-teman enak mantep nih kalau pulen tuh hmm hmm manjus ah oh iya tadi masak kepala kambingnya itu harus dikasih rempah-rempah ya kasih bumbu gitu kasih rempah-rempah atau kalau mau standar aja teman-teman kasih kaldu aja bumbu kaldu kayak emas titik-titikto gitu terus apalagi itu banyak ya penginap asap mantap lah hmm hmm ah pedes banget nih yah kita ambil ininya wah iih diih 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 tuh teman-teman haha ini gak bawa kita ambil lagi gak wah mantep nih hmm nih biasanya kan kalau kambing kayak gini kan kepala kambing cocok ya sama kecap kalau ini gak sama rubahku sama sambal kucur hmm enak teman-teman manis ya manis pedes ha pedes bumbunya juga meresap nih halunya ya bumbu halunya wah mantep lagi oke oke teman-teman alhamdulillah sukses hamelnya juga enak dagingnya juga empuk banget bumbu dagingnya kalunya juga meresap jadi perpaduan antara rasanya yang tadi gak dikekem sih ya waktu rebus di dunia tuh jadi ya mohon maaf aja nih jadi udah ada bumu udah ada rasanya kebala kambingnya terus ditambah sama sambal kucurnya yang pedas mantep merasa luar biasa ada kacang terus gula rasa pokoknya mantep lah ini rekomen buat kalian yang mau bisnis kepala kambing ya masa kepala kambing seperti ini dijamin laku hehehe oke itu saja ya eh jangan lupa bagi yang belum subscribe channel kedai rasa sedang subscribe klik notifikasi lonceng juga kami yang mantep dan bila video ini mohon puas sekarang bagikan video ini ke teman kalian yang lainnya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otaknya teman-teman mmm ini mah bakalan lama nih ini mah bakalan lama nih Tanto bayi kama mata yaaa bapa2 ketika yaaa yaa 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 yaa